Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini Semoga tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, baik jiwanya, mentalnya maupun badannya Karena ada pepatah yang mengatakan, mensana inkorporisano, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat Apa kebalik sih? Oh, sorry, sorry, di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Nah, hari ini atau episode ini, saya bakalan lebih ngangkat tentang TKI nyambi kuliah Nah, kebetulan teman-teman juga sudah tahu bahwa saya ini adalah seorang TKI atau tenaga kerja Indonesia Namun istilah TKI itu sekarang sudah diganti menjadi pekerja migran Indonesia Saya berdomisili di Riyad, Arab Saudi Kebetulan saat ini negara atau kerajaan Arab Saudi sudah menerapkan sistem lockdownnya Dan Alhamdulillah sekarang sudah dibuka Namun masih tetap dalam pembatasan-pembatasan physical distancingnya gitu Nah, ngomong-ngomong masalah kuliah atau jalankan pendidikan di NATO di luar negeri Memang bisa saya adalah bisa kerja ya, bisa work Jadi memang berangkat dari Indonesia adalah sebagai pekerja Saya bekerja sebagai tukang kopi atau istilah kerennya adalah barista Di salah satu tempat rostri atau tempat sangrai di Arab Saudi Pertama datang ke sini itu memang tidak ada atau tidak kepikiran gitu Buat untuk melanjutkan pendidikan gitu Akhirnya ketika beberapa bulan di sini Saya untuk memutuskan untuk melanjutkan pendidikan Karena diajak sama teman sih sebenarnya Waktu itu memang sedikit bingung Bingungnya memang sudah nyari-nyari Melanjutin pendidikan gitu Cuma memang terkendala oleh waktu Karena nggak mungkin juga Kalau saya ini kerja sekaligus kuliah di sini Karena padatnya masalah kerjaan Nah teman saya menawarkan untuk Barang-barang untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka Pokjariad Jadi pokjarnya itu memang ada banyak banget di sini Di Arab Saudi Pokjar luar negeri Saya ikut ke pokjariad Karena saya tinggal di Rian Jurusan yang saya ambil adalah jurusan komunikasi Nggak pernah kepikiran Saya mau ngambil jurusan komunikasi Karena dulunya saya Ini backgroundnya adalah background kesehatan Terus kerjanya juga kerja di kopi Di hospitality Sebenarnya nggak nyambung banget sama pendidikan Harusnya kerja di rumah sakit Ini malah di kopi shop gitu Nah ngomong-ngomong masalah kuliah Pertama memang bingung untuk mengambil jurusan apa pertamanya Saya mau ngambil apa Karena kalau untuk jurusan pendidikan Di kampus Universitas Terbuka Itu dihususkan untuk guru gitu Kebetulan saya bukan guru Jadi saya cuma pekerja swasta biasa Akhirnya Waktu itu banyak banget Ada ekonomi, manajemen, dan lain-lain Kenapa saya ngambil fakultas sosial Hukum dan ilmu politik di PISIP Intinya sih nggak mau ngitung Karena saya ngerasa bahwa Saya ini lemah dalam masalah Hitung-hitungan gitu Matematika saya lemah gitu Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil komunikasi Yang anggapan saya adalah Komunikasi ini nggak ada hitung-hitungan Ternyata salah besar Kenapa salah besar? Karena memang di komunikasi itu Kita belajar juga masalah statistik Masalah ekonomi Dan lain-lain Akhirnya tetap aja sedikit-sedikit Yang kita harus ngitung gitu Sebelumnya saya mau ngambil ekonomi Atau akutansi Karena memang ngeliatnya Wah gimana ya Karena itu ngitungan Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil komunikasi Bareng dengan teman saya juga Nama teman saya Rian Ya sama Pekerjaannya juga Background pekerjaannya juga Profesinya sama Kita memutuskan memang mengambil komunikasi itu Karena tidak ada hitungan Eh ternyata malah ada hitungan Namun dibalik kesibukan saya kerja Alhamdulillah ya Karena di universitas terbuka ini Tidak diperlukan untuk kita datang ke kampus Atau ya seperti Kampus-kampus reguler lainnya Alhamdulillahnya Di UT ini saya Jadi kelasnya online gitu Jadi dapat dikerjakan Kapanpun juga Akhirnya Saya membuat Jadwal atau schedule Setelah kerja Saya buka untuk Ikut Pembelajaran gitu Biasa disebut dengan Tuton Atau tutorial online Ada banyak manfaat banget memang Di Di segi menempuh jalur kuliah Di luar negeri ini Alhamdulillahnya Pertama banyak teman Terus banyak pengetahuan juga Kenalajenya lebih nambah Terus Ya Ada Waktu gitu Maksudnya Waktu yang Senggang gitu Kita Bisa dipakai Untuk lebih 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 Produktif lagi Atau Lebih bermanfaat lagi Daripada Nongkrong-nongkrong Gak jelas Alhamdulillahnya Disitu Jadi sebenarnya Kalau masalah Kalau menurut saya Investasi pendidikan itu Adalah investasi yang paling penting Kenapa disebut penting Ketika investasi yang lain Misalkan investasi dengan segi materi Itu ada nilainya Nilainya itu ya Kadang-kadang Materi itu Kadang-kadang naik Kadang-kadang turun Kadang-kadang juga habis Nah Kalau misalkan investasi di investasi pendidikan Selain kita mempunyai pengetahuan Atau wawasan Yang kita juga dilatih Lebih dilatih untuk Kesikap manajerial yang lebih baik gitu Jadi Buat teman-teman Para pekerja migran Para TKI Yang memang Ada kesempatan Untuk menempuh Jalur pendidikan Yang lebih baik Saya rasa Tidak ada salahnya Untuk melanjutkan pendidikan Biayanya memang Tidak terlalu Mahal Cukup murah Nanti Saya akan Sertakan linknya Di Di kolom deskripsi Karena memang Tidak ada salahnya juga kan Kita Iseng-iseng gitu Bukan Tidak iseng-iseng Tapi kalau misalkan disuruh disini Memang Banyak juga biasiswa Yang Ada di universitas terbuka ini Syaratnya memang cukup mudah Tidak terlalu sulit Cukup Ada Ijazah asli Ya Terus Dilegalisir Hanya itu saja Bicara masalah pengalaman Kuliah disini Itu Gampang-gampang susah Karena memang Kalau di universitas terbuka itu Apa ya Itu Melihat dari sisi kitanya Kalau kitanya rajin Ya kita mampu Kalau kita Biasa-biasa saja ya Sudah gitu Yang penting sih Tergantung dari kitanya Namun Ada Sisi yang memang Kadang-kadang Saya juga Kadang-kadang malas Untuk ngerjain tugas Atau dan lain-lain gitu Tapi disitu sih Dituntut untuk kita Manage diri gitu Manage waktu Dan lain-lain Akhirnya Kita tertatasi dengan Sendirinya gitu So Apa salahnya kan Untuk kuliah Gitu kan Nah Untuk di Arab Saudi ini Memang tidak terlalu banyak Para PMI yang Yang meneruskan pendidikannya Yang bisa dihitung Tidak terlalu Ratusan puluhan lah Berbeda dengan Para ekspatriat Atau PMI Yang ada di Hong Kong Korea Selatan Atau Taiwan Ya itu mereka itu Banyak banget Jadi para TKW atau TKI Yang kerja disana Banyak banget Yang meneruskan pendidikan Di universitas terbuka Setelah pulang Selain membawa Dari sisi materi Mereka itu membawa Pengetahuan gitu Yang lebih gitu Jadi Untuk merubah nasib Bukannya sebagai TKI gitu Tapi Disisi ada Kita punya waktu luang Gitu Kemudian biayanya Tidak terlalu mahal Karena bagi saya Kalau misalkan saya kuliah Di Indonesia Pertama itu Menyitau waktu Kedua itu Biayanya memang Sedikit mahal Kalau menurut saya Kalau di Indonesia Nah kalau disini Dengan Penghasilan Dan biaya Yang dikeluarkan Untuk pendidikan Itu menurut saya Tidak terlalu mahal Apalagi ini Untuk masa depan kita So Buat teman-teman TKI Yang mendengarkan podcast ini Atau Teman-teman Ex PMI Yang mendengarkan podcast ini Apa salahnya buat kita Untuk melanjutkan pendidikan Karena disini juga Ada beberapa teman saya Yang memang Dia itu Sudah lama disini Dan memang sudah lulus Di satu fakultas Di satu jurusan Ya Untuk S1 nya Dia mengambil S1 yang lainnya juga Gitu Karena Kata dia Ya daripada Waktunya dibuang gak jelas Akhirnya dia memutuskan Untuk kuliah lagi Mungkin ada sekitar Tiga gelar gitu Memang pendidikan itu Bukan hanya untuk Mengejar gelar kan Tapi untuk knowledge nya Dari Dari sisi Dari sisi itunya Wah Bagi saya itu keren lah Saya satu aja Ini belum beres-beres Segitu kan Segitu aja Podcast Kali ini Saya harap Podcast ini Mampu bermanfaat Bagi teman-teman Terus Tetap selalu tetap sehat Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Terima kasih Stay safe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.